Intro Jadi saya pikir juga semua teman-teman Kalau kita coba tadi mengajar pada apa yang dilakukan Akademi Trainer Mencoba menyerap ini semua Dan kemudian mencoba mencari sesuatu Agar kita mulai beradaptasi Menikmati apa yang terjadi Tentu sesuai dengan konteks Akademi Trainer Konteks bisnisnya atau aktivitasnya Akademi Trainer Ada perubahan, perubahan cara, perubahan strategi Di dalam manajemen bisnisnya Atau manajemen aktivitasnya Termasuk perubahan-perubahan di dalam Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita Yang selama ini mensupport kita Saya dengan teman-teman Mas Jamil Ketika mencoba menikmati hal-hal seperti ini Menyerap tadi kata Mas Pri Apa yang terjadi di sekitar kita Itu membuat kita itu bagaimana mengubah budaya kita Bagaimana mengubah struktur manajemen kita Sehingga kita melakukan kontak hubungan dengan orang-orang di sekitar kita Yang selama ini mensupport Akademi Trainer Waktu itu kita sama-sama petakan Misalnya disini ada orang tim Akademi Trainer sendiri Ada para asosiat ya dalam Akademi Trainer itu Ada asosiat, ada alumni, ada affiliate yang membantu memasarkan selama ini Itu semua kita coba petakan bagaimana kita membangun komunikasi yang baik Dengan beliau-beliau itu untuk menjadi sebuah sintesa Sintesa bagaimana kita menghadapi situasi itu Dan Alhamdulillah Sampai sekarang ini Mudah-mudahan kita masih bisa cukup Mengimbangi proses perubahan Tadi kata Mas Pri Ya bisa suara ayam itu jadi bencana bagi kita Kalau kita kurang bisa meresapi Ya berarti inti sastra itu tadi perubahan Akademi Trainer Alhamdulillah terus perubahan Ini yang belum kenal Mas Purnomo ini CEO Akademi Trainer ya Pengganti Bu Sofi Beatrik ya Ini kayaknya pembahasannya walaupun tidak diskenari Mas Pri Agak mirip Jadi beberapa hari yang lalu Istri saya itu menyampaikan materi tentang tirakat gitu ya Setelah menyampaikan materi tirakat itu ada yang bertanya itu Apa hubungannya tirakat dengan bisnis gitu ya Karena istri saya menjelaskan Bu Sofi menjelaskan bahwa setelah dia melakukan Teriakat banyak keajaiban-keajaiban yang datang Tapi ada yang tidak percaya Ini sekaligus saya kaitkan dengan pertanyaannya Mas Fajar ini Mas Fajar mengatakan Mas sastra kan terkait dengan wilayah rasa Bagaimana konteknya dengan menyikapi masalah adaptasi keilmuan yang sekarang ini Termasuk kalau kemudian kita tirakat Ternyata akan menghadirkan keajaiban-keajaiban Mungkin bisa dijelaskan Mas Pri Berkaitan dengan ini Mas Jamil Mengenal kebudayaan sayang Makanya hukum saja di tangan novelist Dan Brown itu Berbunyi hukum itu Menjadi sastra Menjadi Da Vinci Code Itu hukum yang kering dan keras mestinya Matematika di tangan Stephen Hawkins Menjadi narasi Sains di tangan Einstein Menjadi puisi Nah Bangsa-bangsa yang bersastra tinggi Biasanya Adalah para saintis Saintis yang kekurangan sastra Ia Akan membatasi ilmunya Di dalam ruang-ruang kebekuan Karena ruang itu tidak hidup Saya mengerti sinus-kosinus tangan itu Setelah bangun rumah Itu sudah saya kenal SDA SMP Tapi ketika aku bangun rumah Oh ini tuh maksudnya Padahal kalau di SMP itu dijelaskan Secara Kesenian Itu matematika Bukan menjadi hantu yang Menakutkan kita Maka menjadi logik itu Pendidikan yang sangat krusil Di Indonesia ini Maka kalau sebuah tulisan Kok sudah gagal logik Misalnya yang salah mestinya ini Kok yang dia nyinyirin itu Tulisan semacam ini Sudah penting dimaafkan Karena dibaca saja Sudah terlalu terhormat Apalagi kok dipikirkan Apalagi kok dibantah Coba daya bantah kita terhadap Apa saja yang sekarang ini Mislogik Itu menghambur-hamburkan Energi kita Jadi Sastra itu Pada awalnya adalah Sekerja intelektual Jadi sebelum menjadi Art writer Para penulis-penulis besar Dunia itu Ternyata memang seorang Craft writer Craft writer Bekerja menulis Teks-teks iklan Spanduk-spanduk Mungkin iklan sedot wc Mungkin persewaan badut Yang ditempel di pohon-pohon itu Saya kan Kalau menaruh bahasa-bahasa iklan Di Pohon-pohon Di bak-bak terak itu Indah sekali saja Karena itu adalah Pra-keindahan yang sebenarnya Walaupun pra sudah terasa keindahannya Di bak terak itu Itu pusat humor publik Menurut saya Mengairahkan Ada potret yang sangat seksi Tulisannya kecil Wismin Cipi Itu wakunya tergelak-gelak Jadi Itu mas Zamir Jadi Jadi harus logik dulu Harus logik dulu Dan itu kerja-kerja Intelekt dan kerja-kerja ilmiah Harus beres Pendidikan itu adalah Persoalan ilmiah Bukan persoalan rasa saja Oke makasih mas Pri Udah hasbi ini pertanyaannya panjang Yang ditulis Jadi silahkan disampaikan langsung saja Di unmute gitu Udah hasbi dari Padang Pandai dagang Ini Masih di Padang udah ya Di unmute dulu Ya Udah hasbi Di unmute dulu Silahkan udah hasbi Di unmute Udah hasbi di unmute Di unmute Mic-nya Mic-nya dipencet dulu Oke sudah Sudah oleh Oke Ini masih di Padang Masih-masih Orang Padang itu kan Dalam urusan bisnis Satu langkah lebih maju Dibandingkan orang Cina Orang Cina yang punya Orang Padang Satu langkah membuka di depannya 7 kali di pengkolan Silahkan Silahkan udah Tanya Karena tulisannya panjang Langsung aja kepada Pak Pri Ini menarik Ini menarik Tentang sasra Sasra itu Menggerakkan Nah tadi dikatakan oleh Mas Pri Bahwasannya Kita ini keturunan sasrawat Darah Di dalam darah kita ini Mengalir darah sasra Namun Saya melihat Kontras sekali Kondisi Bagaimana pemimpin kita Berbicara Kalau kita bandingkan Dengan pemimpin-pemimpin Yang ada di Amerika Akhir-akhir ini Saya mengikuti Apa yang terjadi Dengan meninggalnya Jodd Floyd Kepala kepolisiannya Bicara Anggota permemen Bicara Wali kota Beberapa wali kota Berbicara Dan semuanya Sangat sasrawat Sasrawi Menyentuh Menggerakkan Membuat kita Terkesima Mendengarnya Mungkin karena Karena kita Bahasa Inggrisnya Bagus banget Bukan karena Bahasa Inggrisnya Bagus banget Tapi memang Kata-kata pilihan Katanya dahsyat I am a woman I am a mother Kata wali kota Salah satu Kota Di Amerika Dan itu Menggerakkan Semua demonstran Untuk berdiam Di tempat Kembali ke rumah Sementara Nah kita yang Kata Mas Pih Keturunan Sasrawan Ini Sangat kering Kering Gersang Dan Gak tau Nah ini Ini Dimana Dimana Nyangkutnya ini Kenapa bisa Kemudian Kita yang Berdarahkan Sasra Dan kita Spiritualitas Kita dididik Dari kecil Dan kemudian Kita bisa Biasa bergaul Dan Berserahkan Sasrawan Di negeri Pemimpin Kita Bahasanya Aduh Berlindung Lihat dia Mau ngomongannya Udah Ini Enggak asik banget Mohon penjelahannya Dan bagaimana Kita Sebagai Alumni Akademik Bisa berkontribusi Disini Terima kasih Salam Salam dari Padang Jangan lupa Makan Rendang Langsung Mas Udah Hasbi Indonesia Mengalami Beberapa Missing link Kepada Persoalan-soalan Kebangsaan Jadi Missing link Itu Ada banyak Item Di sana Salah satu Yang Udah Hasbi Tanyakan Itu Kurban Missing link Itu Nanti Penjelasan Penjelasan Literaturnya Tidak Di ruangan Ini Pasti Artinya Kita Tercerabut Dari Genealogi Kita Menyangkut Soal Sastra Ada Banyak Variable Salah satunya Memang Ada Usaha Usaha Sebagian Pihak Agar Kita Memang Tidak Menjadi Kita Agak Berbahaya Kalau Kita Ini Menjadi Kita Karena Seluruh Anugrah Ada Di Negeri Ini Lidah Orang Indonesia Itu Paling Plastis Di Dunia Kalau Mau Belajar Bahasa Lidahnya Saja Sangat Berbakat Untuk Merumpi Juga Indah Alamnya Tidak Ada Matahari Sepresisi Matahari Kita Eklaimnya Tidak Ada Eklaim Yang Moderasinya Semoderat Kita Ini Aku Sampai Sampai Bertelanjang Dada Saja It's Okay Happy Sekali Karena Tidak Musim Dingin Tidak Musim Panas Telanjang Dada Itu Memungkinkan Di Indonesia Ada Ada Alam Semurah Itu Dan Otak Kita Itu Selain Bersifat Sientifik Juga Bersifat Kultural Dan Spiritual Sunan Kalijaga Itu Pakar Metalurgi Anda Bisa Bayangkan Sufi-sufi Besar Itu Selalu Sientis Penemu Mur Dan Baut Penemu Anastesi Penemu Anatomi Jadi Science Dan Spiritualitas Itu Sebetulnya Satu Paket Nah Itu Kalau Sampai Bergabung Dengan Lancar Di Kita Mas Hasbi Waduh Kita Ini Tidak Butuh Apa-apa Nah Itu Tidak Boleh Nanti Terlalu Sempurna Kita Dan Fisik Kita Juga Tidak Merepotkan Fisik Kita Ini Secara Rata-rata Hemat Di Pesawat Tidak Perlu Korsi Yang Besar Apalagi Saya Ini Lusut Kebagian Tempat Jadi Ada Faktor-faktor Tentu Yang Ingin Mencabut Missing Link Itu Itu Yang Di Hari-hari Ini Harus Kita Sadari Dan Harus Kembali Kita Menziarai Kepada Diri Sendiri Sudah Asbi Inilah Gunanya Akademi Trainer Dilahirkan Jadi Kalau Teman-teman Di Akademi Trainer Ini Kang Jamil Kok Tidak Memiliki Perpustakaan Pribadi Tolong Jangan Diluluskan Sebagai Alumni Ini Konsekuensi Profesional Belum Konsekuensi Spiritual Konsekuensi Spiritual Lebih Berat Lagi Akademi Trainer Untuk Dianggap Lulus Harus Puasa Daud Dua Tahun Buar Tapi Kalau Kuat Itu Dasar Sekali Karena Itu Pintu Melacak Jejak Missing Link Itu Coba Tadi Udah Udah Hasbi Merekomendasi Rendang Eropa Agak Kesulitan Menemukan Komposisi Rendang Eropa Kalah Dulu Menemukan Teknologi Menggoreng Dibanding Kita Mereka Lebih Dulu Menemukan Barbek Wah Kita Aku Ngeri Kalau Seluruh Bakat-bakat Itu Dikembalikan Jangan-jangan Kita Ini Sangat Superior Dan Itu Berbahaya Karena Kita Nanti Jadi Sempurna Sebagai Bangsa Makanya Kita Diberi Ujian Goblok-goblok Sedikit Begini Indah Asal Spiritual Kita Goblok Sedikit Tapi Bersikir Terus Aman Kita Jadi Ada Goblok Sariah Itu ada Wah Itu Sudah penuh Berkal Begitu Udah Nah Soal Kembalinya Kemasing link Itu Ini tugas Besar Bersama-sama Sudara Ini Tirakat Ketangsaan Bersama Akademi Trainer Harus Menjadi Salah Satu Lokomotifnya Karena Ini Menyangkut Literasi Ini Tertarik Mas Saya Jadi Tertarik Ini Tadi Istilah Menjiarahi Diri Kan Kalau Trainer Trainer Kebanyakan Ngomongnya Sama Orang Kalau Semuruh Ngomong Sama Orang Di Atas Panggung Itu Piawailah Untuk Kuliah Online Juga Asik Tapi Kadang-kadang Jarang Berdialog Dengan Dirinya Tadi Karena Ada Kata Menjiarahi Diri Mungkin Bisa Dieksplore Lebih Dalam Menjiarahi Diri Maksudnya Apa Dan Kira-kira Dampaknya Bagaimana Ini Shortcut Saya Buang Singkat Karena Nanti Ada Banyak Prosedur Saya Paling Seneng Melihat Ada Tangan Teman-teman Untuk Saya Baca Secara Ngabur Saja Dan Orang Kalau Sudah Artistik Ngabur Saja Artistik Itu Aku Tidak Tahu Tanda Tanda tangan Bermasalah Kamu Punya Masalah Apa Di Dalam Hidup Enggak Usah Ditanya Langsung Cerita Nangis Darah Jadi Ada Persoalan Persoalan Yang Derita Itu Yang Diceritakan Teman-teman Kadang-kadang Kalau Kita Sedang Meriung Bersama Itu Saya Heran Sendiri Kepada Derita Derita Itu Karena Tiga Perempatnya Itu Satu Berisi Asumsi Kedua Berisi Mislogik Kepada Soal-soal Yang Dihadapinya Untuk Menjadi Sudut Pandang Yang Artistik Masih Terlalu Jauh Karena Mislogik Saja Itu Pembenah Hanya Butuh Waktu Karena Kalau Sudah Mislogik Bisa Kepada Persoalannya Sendiri Itu Bisa Mengalami Mis Etik Jadi Menyelesaikan Persoalan Sendiri Saja Nanti Bisa Tidak Etik Nah Itu Dan Pribadi-pribadi Yang Masih Tertahan Disini Biasanya Biasanya Seluruh Tersangkanya Adalah Orang-orang Diluar Dirinya Mas Jamil Seluruh Tersangka Persoalan Kita Itu Adalah Orang-orang Luar Hampir Seluruhnya Dan Kita Sendiri Tidak Ada Di Dalam Padahal Mungkin 100% Tersangkanya Itu Kita Wah Pertanyaan Saya yang Agak Karikatural Kapan Saudaraku Ini Sebetulnya Punya Waktu Ngobrol Dengan Dirinya Pertanyaan Memario Pertanyaan Premo Tari